Semenit Manfaat Tapi yang halal itu lebih baik Jadi iffatul bapen Karena makanan sangat berpengaruh terhadap amal perbuatan seseorang Orang yang selalu makan yang haram Entah haram itu karena memang bendanya haram Atau karena sebabnya yang haram Maka dua-duanya adalah tercelak Karena sesuatu yang haram itu makanan yang haram itu ada dua Atau minuman yang haram ada dua macam Ada haram lidatihi yang memang zatnya itu haram Contoh minuman keras, haram Zatnya haram dimakan, diminum Daging babi, haram Karena bendanya memang najis Bendanya haram Kemudian ini contoh yang memang zatnya haram Kemudian ada haram yang dia menjadi haram karena sebab Contohnya daging ayam itu adalah halal dimakan Tetapi dia menjadi haram Tetapi dia menjadi haram Tetapi dia menjadi haram Tetapi dia disebeli dengan tidak membaca bismillah Atau ketika dia menjadi satu bangkai Atau dimatikan dengan cara yang tidak syari Maka hukumnya menjadi hak haram Maka hukum makannya haram Tidak haram karena yang lainnya Karena sebab lah lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!